Hai apa kabar semuanya selalu sehat, bahagia dan sukses selalu Perkenalkan nama ku Lulu, kali ini kita akan pilih kartu Gunakan dengan intuisimu, dengan tema adalah Yang akan datang Dan menemani mu di tahun baru Pahal 1, 2, dan 3 Untuk Pahal 1 Bismillahirrahmanirrahim Yang akan datang dan menemani mu di tahun baru Oke Disini untuk Pahal 1, aku merasa ini adalah orang di masa lalu Yang memiliki Bisa jadi ketidakpercayaan diri Ada sebuah hal yang tertunda The word in reverse berarti kan segala sesuatu yang depending, yang ditunda Karena belum tercapai Nah Tercapainya disini apa? Aku merasa masalah keuangan sih Ini dulu ya Karena kita bahas diatasnya energi Masa lalu Akhirnya dia fokusnya kepada finansial Karir dan keuangan Sehingga dia Selalu membuka peluang Membuka kesempatan Untuk membangun relasi Membangun jaringan Dan Akhirnya dia memiliki Banyak kesempatan untuk Meraih Kekarir dan keuangannya Jelas disini adalah orang yang Datang ini Karena dia itu masih memiliki Kenangan Bersamamu Orang yang kayaknya Masih menginginkan Sebuah hubungan yang baik ya Karena dia mengingat Sebuah ada momen Kebersamaanmu Jadi dia ingin menghabiskan Waktu bersamamu Karena ada nostalgia Gitu ya Dia datang kepadamu Memang ada niat Yang baik ya Dia saat ini Dia adalah orang yang memang Sudah Stabil dalam keuangannya Sukses dalam karir dan Keuangannya Orang yang Mapan Ya Dan dia memang datang kesini Maksudnya Dia datang Memang Karena Sebuah Keinginan Dan Dia bertanggung jawab Gitu loh Jadi Saat inilah Dia gitu Dia ingin Dan Kenapa dia datang Karena dia merasa Bahwa Ini saatnya Gitu loh Sudah waktunya Dia lebih Bertanggung jawab Pada dirinya Mungkin dia juga Bertanggung jawab Ya Pada dirimu Karena mungkin Dia pernah Punya janji Punya Banyak Yang Ditunda Pada waktu itu Ya Karena disini ada Penudaan Karena dia belum Sukses Nah Ketika dia sudah Sukses Dia datang Dan dia merasa Bahwa Keputusannya Adalah Saat ini Berjumpah Dengan dirimu Itu hal Yang Paling tepat Paling baik Dan Itu Dia ingin Jujur Kepada dirimu Ya Dia ingin Ketemu lagi Dengan kamu Ya Mungkin Ada sesuatu Yang harus Diselesaikan Bisa juga Terkait dengan Ya Hubungan Jadi Ada pas Life Ya Disitu Lalu Kenapa Dia datang Mungkin Kalian Sempat Berjarak Ya Atau Kalian Pernah Ada Konflik Karena Disini Ada Dan Offshore Dan Mungkin Dia sekarang Masih dalam Tahap Healing Ya Ya Ada Kesalahpahaman Bisa jadi Di antara Kalian Jadi dia datang Memang Ingin Mengklirkan Menjelaskan Ya Ingin cerita Tentang Sebuah Kebenaran Dan Dia memang Hmm Akan Dia mungkin Belum berencana Tapi dia akan Merencanakannya Itu Secara Diam-diam Gitu Jadi Dia gak Ngomong Bisa saja Dia datangnya Dengan Tiba-tiba Ya Sekali lagi Karena Dia masih punya Ada perasaan Ada rasa Sayang Cinta Rindu Kangen Ya Dia ingin memberikan Hubungan yang Long term Ya Yang Seimbang Yang Bisa memberikan Kebahagiaan Dan kedamaian Di antara kalian Bottomnya Memang Tri Offshore Kalian pernah Berkonflik Masih ada Kalau jeleknya Memang ketergantungan Tapi Kalau secara gairah Masih ada Dia Dia merasakan Bahwa Kamu itu Adalah Takdirnya Yang harus Dia temui Dan Dia ingin Memberikan Penjelasan Jadi Dia gak mau Ada dusta Di antara kalian Ada sebuah Kesalahpahaman Atau Sebuah Hal Yang membuat Kalian Saling tersakitin Dia ingin Berdamai Itu loh Dia ingin Berdamai Dan menjalan Sebuah hubungan Yang Baik Yang positif Yang penuh Dengan Kesenangan Kebahagiaan Harapan Yang Baik Kedepannya Kita lihat Untuk Oracle Di sini Ada Butterfly Terkait Dengan Healing Inner Child Dan Dia ingin Ada Hubungan Ini Bisa bertumbuh Menjadi Sebuah Hubungan Yang Baik Yang Harmonis Di sini Kalau kita Ngomong Tentang Inner Child Inner Child Atau Luka Batin Di Masa Kecil Kita Ini bukan Karena Hanya Masalah Kekerasan Tetapi Inner Child Yang terluka Ini Bisa Karena Pernah Ditinggalkan Pernah Merasa Tidak Disayang Diabaikan Oleh Orang Yang Disayang Mungkin Seseorang Tuanya Bisa Juga Karena Perkataan Yang Kasar Yang Keras Bullying Atau Juga Karena Musibah Jadi Bisa Tsunami Atau Itu Yang Membuat Inner Child Kita Terluka Jadi Tidak Secara Fisik Tapi Bisa Mental Dan Mengakibatkan Kepenyakit Nah Akibatnya Bisa Jadi Kalian Memproyeksikan Saling Menyakitin Atau Terhadap Ketidakpercayaan Diri Itu Termasuk Efeknya Kepada Ketika kita Dewasa Kita Tidak Punya Kepercayaan Terhadap Diri Kita Mungkin Ini kan Karena Belum Sanggup Karena Tidak Bede Kalau Kita Tidak Sukses Tidak Berhasil Kita Tidak Mapan Jadi Kita Ada Rasa Takut Ada Rasa Tidak Percaya Diri Ada Rasa Keraguan Kira Kira Kalau Saya Sekarang Datang Ditolak Enggak Ketika Saya Belum Stabil Dalam Keluangan Jadi Ada Perasaannya Itu Itu Mungkin Ya Dulu Nah Disini Lagi Lagi Disini Ya Dia Tidak Merasa Cukup Pada Waktu Itu Ya Tidak Merasa Nah Ada Fear Ketakutan Dalam Dirinya Bahwa Dia Tidak Cukup Baik Tidak Cukup Mampu Untuk Membahagiakanmu Jika Kondisinya Dia Belum Stabil Secara Keuangan Dan Karirnya Juga Belum Mapan Ada Ada Rasa Depresi Frustasi Dan Akhirnya Dia Fokus Pada Finansial Dan Karir Disini Dia tetap Merasakan Bahwa Dia masih Mempunyai Rasa Sayang Rasa Cinta Rasa Kangen Rindu Ya Dengan Gisis Cintanya Benar Murni Cintanya Tulus Dan Dia Merasakan Kamu Adalah Seseorang Yang bisa Memberikan Dan Menerima Saling Memberi Dan Menerima Cinta Jadi Ada Keseimbangan Disitu Ya Dan Dia Benar-benar Merasa Kehilangan Kamu Ya Dia Mungkin Juga Merasa Sangat Bersalah Ketika Mungkin Dia Menyakitimu Atau Meninggalkanmu Pada Waktu itu Sehingga Dia berusaha Untuk Bagaimana Caranya Mulai Mendekatimu Bagaimana Cara Untuk Meyakinkanmu Bagaimana Caranya Untuk Bisa Diterima Dan Dimaafkan Oleh Dirimu Dia Memang Pekerja Keras Sampai Mungkin Dia Kelelahan Ya Dan Disini Lagi Kolaborasi Koep Dia Orang Yang Sangat Aku Rasa Dia Orang Yang Cerdas Banyak Teman Banyak Kesempatan Banyak Peluang Yang Datang Sehingga Banyak Kerjasama Yang Dia Banyak Hal Yang Dia Kerjakan Dan Dia Bisa Kerjasama Banyak Tim Yang Dia Jadi Dia Juga Punya Tim Dia Kerjasama Disini Dengan Kolaborasi Dipertegasi Dengan Three of Pentacles Fix Dengan Bekerja Keras Dia Mungkin Bisa Membantu Dirinya Untuk Melupakan Dan Ketika Dia Melihat Kamu Dengan Seseorang Dia Langsung Meninggalkan Dia Saya Meninggalkan Ketika Saya Melihat Kamu Bersama Seseorang Jadi Dia Semakin Ragu Semakin Tidak Percaya Diri Sebenarnya Ini Terserah Kamu Lagi-lagi Dia Mengalami Kesedihan Sedih Ketika Dia Meninggalkan Atau Dia Jauh Dengan Dirimu Dan Dia Orang Yang Sukses Saat Ini Dia Orang Yang Sukses Orang Yang Berhasil Orang Yang Sudah Mapan Ya Sini Ya Dan Ini Adalah Dia Akan Hadir Ketika Kamu Siap Dan Ketika Kamu Percaya Dan Ini Dia Adalah Cinta Sejatimu Hmm Kait Dengan Tadi Ya Cinta Sejatimu Dan Dia Akan Memberikan Perasaannya Ya Dia Memang Jatuh Cinta Dia Akan Memberikan Perasaannya Yang Tulis Kepadamu Hanya Kepadamu Kita Lihat Untuk Inisialnya Ini Ini adalah Energi Yang Terkuat Untuk Zodiac Untuk Zodiac Ada Libra Taurus Scorpio Capricorn Aries Aquarius Dan Sagittarius Untuk Inisialnya Ini Nama panjang Nama kesayangan Atau Nama panggilan Ada U E I B Z J H R P M T Ki Ini Ini Adalah Bulan Spesialnya Desember Oke Agustus September Dan Oktober Oktober Untuk Hari Spesialnya Ada Selasa Rabu Kamis Sabtu Ini Sionya Sio Kambing Sio Babi Sio Anjing Dan Sio Monyet Untuk Angka Spesialnya Disini Ada 18 19 1 27 Dan 26 Terima kasih Untuk Pembacaan Pile 1 Kita lanjut Di Pile 2 Hai Pile 2 Kita Amankan Dulu Bismillahirrahmanirrahim Yang akan Datang Dan Menemani Di Tahun Baru Untuk Pile 2 Ini Adalah Seseorang Ini Beberapa Ya Ini Sudah Pernah Berkeluarga Atau Bisa Jadi Gagal Dalam Rumah Tangganya Atau Gagal Asmaranya Karena Dia Merasa Bahwa Ada Sebuah Kecocokan Kemistri Perasaannya Nyaman Penuh Dengan Keharmonisan Keharmonisan The Lover Sini Dia juga Sebenarnya juga Punya Perasaan Sayang Cinta Disitu Nah Dia datang Karena Mungkin Sebenarnya Dia punya Pengalaman Disini Ada Penuh konflik Ya Jadi Hidupnya itu Penuh Dengan Konflik Penuh Dengan Tekanan Penuh Istilahnya Dia gak bisa Berbuat Apa-apa Secara Pikiran Dan Dan Itu Ngefek Banget Kepada Tubuhnya Dia adalah Seorang Yang Sukses Ya Disini Sukses Dalam Karir Dan Keuangannya Dia memang Ini Rekonsiliasi Adanya Sebuah Pertemuan Dengan Dirimu Ya Dan Jika Kalian Memang Sama-sama Sindol Ya Sebenarnya Pertemuan Ini Ingin Ketahap Pernikahan Atau Komitmen Ya Jadi Yang datang Memang Ini adalah Orang Yang Sudah Mapan Secara Finansial Dan Karirnya Karena Memang Dia punya Perasaan Yang Punya Rasa Sayang Cinta Ya Ada Gairah Ada Perasaan Yang Benar-benar Tulus Setia Kepadamu Ya Disini Bisa Saja Dulunya Dia adalah Seseorang Yang Yang Tidak Disini Aku merasa Dulu Ya Dulu Itu Hidupnya Itu Penuh Dengan Konflik Ya Penuh Masalah Tapi Terkaitnya Dengan Keuangan Ya Karena Kerja Kerasnya Dengan Semangat Keyakinannya Dan Tetap Fokus Dia Bisa Meraih Kesuksesan Namun Ada Beberapa Yang Memang Yang Datang Kepadamu Pernah Mengalami Kegagalan Dalam Asmara Ya Atau Sini Pernikahannya Dan Dia merasa Hubungannya Dengan Pasangannya Ini terkait Cinta Segitiga Tapi Ini Sudah Aku Rasa Ada Yang Memang Belum Selesai Dengan Pasangannya Ada Yang Sudah Jadi Dia Datang Kepada Kamu Memberi Kabar Memberi Kabar Karena Dia Merasa Sudah Tidak Nyaman Dengan Kehidupannya Saat Ini Dia Tidak Nyaman Dia Merasa Terkekan Dia Merasa Terbelunggu Banyak Konflik Dalam Hidupnya Yang Membuat Dirinya Semakin Tidak Menjadi Seorang Yang Berhasil Ada Keuangan Ada Tapi Tidak Begitu Lancar Karena Pelan Hidupnya Penuh Dengan Tekanan Penuh Dengan Konflik Stress Bahkan Depresi Pikirannya Kepada Pusing Jadi Dia Merasa Lebih Stabil Lebih Nyaman Lebih Sehat Secara Mental Bersama Kamu Jadi Dia Merasa Kamu Itu Seseorang Yang Bisa Memberikan Dia Kenyamanan Kebahagiaan Kesenangan Yang Bisa Berbagi Bisa Caring And Sharing Gitu Dengan Kamu Dia Merasa Bahwa Kok Keuangan Saya Semakin Baik Jadi Kamu Sebagai Orang Pembawa Rezeki Dalam Hidupnya Jadi Ini Jika Misalnya Hubungannya Dia Dengan Pasangannya Udah Selesai Dia Ada Sebuah Keseriusan Dengan Dirimu Dia Ingin Datang Ingin Ketemu Tapi Kalau Terkait Dengan Three Of Cups Bisa Saja Kamu Sudah Penang Kenal Karena Dia Rekonsiliasi Adanya Sebuah Pertemuan Dan Dia Mungkin Sudah Menikah Kemudian Mungkin Dia Berpisah Baru Dia Berjumpa Lagi Atau Menghubungimu Ya Kasusnya Agak Ruwet Ambil Yang Positif Aja Energi Banyak Orang Saya Tekankan Jadi Ambil Energi Moja Ya Jika Kamu Single Dia Single Berarti Memang Dia Datang Serius Ada Sebuah Komitmen Ke Arah Pernikahan Itu Kita Lagi Tarik Informasinya Apa yang perlu Kamu ketahui Tentang dirinya Nah Dia orang yang sukses Yang berhasil Yang udah Mapan Dan pergerakannya Akan cepet Dia akan informasi Menginformasi Mengabarimu Mungkin Ya Mulai dari Baik Dengan Teks dulu Atau Bisa langsung Menghubungi Dengan Telepon Email Telepon Nah Adanya The Tower Jadi Dia merasa Karena Terlalu Banyak Konflik Dalam Hidupnya Yang tidak Membuatkan Dia Sehat Secara Mental Secara Fisik Ini Yang membuat Dia pusing Semakin Banyak Kehilangan Mungkin Semakin Hidupnya Semakin Kacau Dan Dia Menyadari Bahwa Hubungannya Mungkin Dengan Pasangannya Ya Kalau Dia memang Pernah Menikah Dulu Itu Tidak Membawa Dia Pada Kebaikan Tidak Membawa Kepada Kedamaian Kebahagiaan Dan Keharmonisan Dalam Dirinya Sehingga Dia Merasa Dia Harus Meninggalkan Pasangannya Atau Meninggalkan Kebiasaan Buruk Atau Meninggalkan Situasi Ini Kondisikan Lagi Sehingga Dia meninggalkan Orang-orang Yang tidak Bisa Memberikan Dia Kebahagiaan Kedamaian Ketenangan Dan Sehat Secara Mental Dan Fisik Nah Ketika Dia Sadar Itu Dia Akhirnya Dia Memutuskan Bahwa Dia Memutuskan Dan Melakukan Pergerakan Ya Mungkin Dia bisa Menyelesaikan Dengan Pasangannya Kalau Dia masih Single Berarti Dia harus Menyelesaikan Hal-hal Yang memang Dia harus Selesaikan Ya Mungkin Terkait Dengan Pekerjaannya Atau Kepada Dirinya Sendiri Mungkin Karena Dia tidak Percaya Pada Dirinya Karena Mungkin Dulunya Dia tidak Stabil Dalam Keuangan Atau Kepercayaan Dirinya Kita Sesuaikan Aja Lalu Nih Dia datang Ya Serius Dia akan Datang Jadi Ditunggu Saja Queen Of One Sesuaikan Yang Tegas Membuat Keputusan Yang Terbaik Bagi Dirinya Yaitu Menghubungimu Atau Berjumpa Dengan Mu Dia sangat Percaya Diri Bahwa Kamu Itu Besar Saja Adalah Pasangan Jiwanya Cinta Sejatinya Kita Lihat Oracle Ada Addiction Ada Ponik Dan Heart With A K Ya Kan Jadi Dia merasa Bahwa Kamu Itu Adalah Kunci Hidup Dan Perubahan Itu Terkait Dengan Ponik Ada Sebuah Transformasi Pertumbuhan Perubahan Pola Pikir Ada Sebuah Kesadaran Bahwa Saya Tidak Ketika Saya Terlalu Lama Dengan Hidupan Saya Di Masa Lalu Misalnya Dengan Pasangannya Yang Tidak Memberikan Kebaikan Kebahagiaan Kedamaian Itu Tidak Menjadikan Dia Dirinya Semakin Baik Makan Dia Ambil Perubahannya Dan Disini Juga Ada Mungkin Dia Sedikit Ada Sedikit Sisi Negatif Yaitu Ada Obsesi Terhadap Dirimu Mungkin Dia Sedikit Keras Kepala Atau Sombong Ya Tapi Disini Dalam hubungan Ini Dia Merasa Dia Banyak Mengalami Perubahan Perkembangan Pengalaman Pelajaran Kehidupan Bersamamu Dan Dia Adalah Seseorang Yang Akhirnya Ketika Mengalami Kesadaran Ini Transformasi Dia Menjadi Seseorang Yang Penuh Dengan Kebajikan Kebaikan Yang dulunya Dia Seorang Yang Keras Kepala Rokat Ketika Dia Mengalami The Tower Perubahan Transformasi Dalam Hidupnya Dia Semakin Bijaksama Semakin Baik Penuh Dengan Kasih Sayang Cinta Pelas Asih Dan Dia Merasa Bahwa Kamu Itu Membawanya Pada Kesenangannya Jadi Kamu Itu Juga Memberikan Dia Harapan Bahwa Dengan Dia Merasa Lebih Bahagia Kemudian Coba Disini Look For A Sign Jadi Ketika Dia Memang Datang Pelajarin Atau Lihat Tanda-tanda Dari Dia Bagaimana No need To worry Jadi Tidak Perlu Takut Jadi Tidak Perlu Dihawatirkan Ketika Dia Mungkin Punya Pengalaman Tentang Pernikahannya Yang Tidak Sukses Atau Gagal Dalam Pernikahannya Atau Bisa Jadi Dia Adalah Seseorang Yang Yang Kamu Kenal Dulunya Bisa Bisa Jadi Kamu Kenal Atau Tidak Bisa Jadi Orang Baru Di Kondisikan Ada Sifat Sedikit Keras Kepala Dan Ada Rasa Sombong Dari Dirinya Tidak Perlu Dihawatirkan Ya Kalau Kalian Bisa Saling Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Bagaimana Yang Kamu Mau Apa Yang Perlu Diperbaiki Karena Dia Menjadi Orang Yang Baik Orang Yang Banyak Mengalami Perubahan Jadi Tidak Perlu Dihawatirkan Dan Ketika Kamu Tidak Perlu Khawatir Tapi Kamu Juga Harus Melihat Tindakan Perlakunya Action Ya Terhadap Dirimu Bagaimana Dia Menjadi Orang Yang datang Kepadamu Menjadi Benar-benar Orang Yang baru Atau Orang Yang Mengalami Banyak Perubahan Gitu Kamu Juga Harus Tahu Gitu Jadi Harus Saling Ngenal Dulu Jangan Buru-buru Kalimu Iain Walaupun Niatnya Adalah Pernikahan Atau Komitmen Tapi Kamu Juga Harus Mengenalnya Lebih Ada Retreat Dan Playfulness Disini Ya Mungkin Dulunya Dia Meninggalkanmu Atau Tidak Bisa Memberikan Hubungan Yang Baik Tapi Dia Datang Dengan Lebih Kepada Kebahagiaan Tadi Kesenangan Senang 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 Tapi Senang Senang Ada Niat Sebuah Hubungan Yang Serius Disini Ya Passion Lagi Ya Konfirmasi Karena Memang Ada Addiction Disini Dia Merasa Damai Tenang Bahagialah Bersama Kamu Ada Rencana Darinya Dan Juga Mengabarimu Mungkin Ini Juga Adalah Takdir Sebuah Takdir Yang Ini Ini Ada Sebuah Takdir Juga Karena Disini Ada Heart With K Disini Juga Ada Terkait Dengan Keseriusan Terat Reader Jangan Jangan Jodoh Kamu Terat Reader Disini Pasannya Adalah Dia Selalu Memutar Atau Mengulang Percakapan Kalian Gitu Maka Mungkin Percakapan Selalu Diulang Ulang Disini Retreat Karena Mungkin Dia Pernah Mengacaukan Rencana Kalian Jadi Dia Merasa Bersalah Ini Yang Mengakibatkan Kamu Mungkin Sedikit Ketakutan Dengan Datangnya Dirinya Atau Kehadirannya Tapi Tidak Perlu Dihawatirkan Tidak Perlu Takut Dan Cemas Karena Dia Sudah Banyak Mengalami Perubahan Tapi Lihat Lagi Look for A sign Jadi Bagaimana Perlakuannya Perilakunya Sifat Karakternya Kamu Juga Harus Tahu Dengan Mengenalnya Lebih Dalam Jangan Bilang Karena Dia Sudah Berubah Terus Ternyata Dia Datang Biasa Aja Tuh Terus Lebih Cerdas Lagi Lebih Bijaksana Lagi Dalam Menyikapi Ingat Ini Pembacaan Banyak Energi Kita Lihat Untuk Energi Yang Energi Yang Tertarik Energi Yang Ketarik Dalam Pembacaan Ini Adalah Ini Zodiac Untuk Zodiac Disini Ada Libra Aries Gemini Virgo Aquarius Dan Taurus Untuk Inisialnya Ada Nama Panjang Nama Kesayangan Dan Nama Panggilan Ada LGZ FHUIJXBW Ini Untuk Sionya Kita Lihat Sionya Ada Sion Ayam Sion Kerbau Sion 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 Babi Sion Ular Untuk Angka spesial 17 24 12 4 30 bulan spesialnya ada April Oktober Desember Juni November Hari spesialnya ada Sabtu Minggu Senin dan Rabu Terima kasih untuk file 2 mohon maaf kalau banyak salah kata kita lanjut ke file 3 bye bye hai file 3 kita untuk tarotnya yang akan datang dan menemani mu di tahun baru untuk file 3 untuk file 3 disini adalah orangnya orang yang jelas ya kaya sukses dalam karir dan keuangan orang yang mantan dalam pekerjaannya orang yang secara spiritualnya juga bagus rajin ibadahnya dan secara dia ada seseorang yang aku merasa mungkin banyak perubahan atau transformasi dalam hidupnya dia akan mengabarimu dengan melalui teknologi ya bisa email teks ya kayak whatsapp atau telepon dia itu juga orang yang sangat penuh dengan kasih sayang cinta kebaikan yang lembut ya karena seorang divan feminin ya jadi ini bisa laki ini terkait energi ya orang yang lembut bijaksana pintar juga jadi bisa jadi dia juga sangat pintar atau pintar dalam hal memanage keuangan ya karena dia bisa sukses udah nine of pentacles nine of pentacles dia ini adalah orang yang ahli bersyukur ya karena dengan spiritualnya bagus jadi aku rasa dia itu orang yang sangat bersyukur atas kesuksesan kemakmuran kelimpahan kekayaan yang dia peroleh jadi memang dia itu orang yang makmur ya yang sukses yang kaya secara materi dia ini sangat-sangat stabil kita lihat untuk informasinya jadi disini ya aku merasa bahwa ada penyesalan dalam hidupnya penyesalan terhadap keputusan yang pernah dia buat gitu loh ada salah paham sehingga dia kenapa mengalami perubahan ya disini kenapa dia sukses karena memang punya banyak teman ya koneksi jaringan pertemanan komunitas jadi memang dia ini orang yang menurut aku ini orang yang energi orang yang pintar yang bertanggung jawab yang penuh dengan semangat ya fokus pada karirnya dan memang harapannya dia adalah bukan adalah sebuah hubungan yang hubungan yang kearah komitmen yaitu perkawinan atau kearah pernikahan ya ini lalu kita lihat lagi untuk oracle nya disini ya dia datang karena memang dia serius karena ingin mungkin lebih ingin mengenalmu lebih lagi dengan mungkin kamu akan diajak berkencan gitu ya ada break up berarti penyesalan terhadap hubungan yang pernah dia jadi ada kesalahpahaman terhadap sebuah hubungan sehingga mungkin ada perpisahan bisa jadi dia punya pengalaman seperti itu bisa jadi penyesalannya terhadap dirimu ya tapi nanti dia akan konfirmasi lagi kok disini dia dia akan memberikan kejutan jadi dia memang datang dengan ya dengan memberikan kejutan dengan adanya pertemuan gitu mungkin saat ini dia akan banyak menghabiskan waktu untuk healing ya dan dia merasa bahwa ada pembelajaran spiritual dengan dirimu gitu ya connect ya tadi orang spiritual jadi dia merasa ini nah nanti ketika dia datang dia akan menjelaskan kepadamu jadi ya karena ada salah paham disini ada kesepakatan nanti yang akan kalian buat bersama disini ada trust jadi jika kamu yakin dia orang yang tepat dia akan memberikan kabar yang baik ya nah konfirmasi dua kali trust jadi kamu memang ini adalah ujian keyakinan menurut saya kenapa disitu ada salah paham ya kamu harus juga tetap optimis ya yakin dan percaya tetap positive thinking dengan keyakinan kamu bahwa kamu bisa memberikan kehidupan yang lebih menyenangkan lebih indah nah mungkin kamu salah paham karena dia sedikit manipulasi ya dia akan memberikan kejutan mungkin dia akan memberikan kado ya ya konfirmasi dia manipulasi karena mungkin dia penuh dengan misteri ya hidupnya dia orang sukses ya abad dan penuh dengan kelimpahan jadi pentacle tadi disini jadi memang dia datang dengan membawa kesuksesan kabar kesuksesannya untukmu ini adalah kabarnya bahwa dia sukses saat ini dan dia memberi kabar bahwa mungkin kita salah paham lihat aku sebenarnya adalah aku ingin fokus dulu sama karir aku itu saja dia kita ambil untuk energi yang terkuatnya disini dan ini itu zodiacnya itu zodiacnya ada Pisces Sagittarius Taurus Capricorn Cancer Gemini dan Libra untuk inisialnya nama panggilan nama kesayangan nama panjang ada X W C A M T O F P dan Y ini untuk angka spesialnya ada 20 11 12 oke 30 dan lagi 5 oke ini untuk hari spesialnya ada ada Jumat Kamis Rabu dan Minggu dan ini untuk Sio nya ada Sio Kerbau Sio Kelinci Sio Kuda Sio Sio Majan terima kasih untuk file 3 terima kasih yang sudah ikut readinganku mohon maaf kalau banyak salah kata kita jumpa lagi di reading selanjutnya thank you I love you bye bye